Orang-orang klan bulan merah bahkan lebih terkejut. Para prajurit di bawah sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Anak ini ternyata mampu membunuh dua yang maha kuasa dan empat raja bintang enam. Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini jelas palsu, ini tidak mungkin nyata. Orang-orang klan bulan merah juga mencibir. Nak, jangan bercanda, Anda pikir Anda bisa membunuh tokoh perkasa. Kamu pikir kamu siapa? Ini pasti dilakukan oleh klan Zhao. Huff, bukankah klan Zhao kuat? Anda berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Atau apakah Anda mencoba menjadi pengecut? Orang-orang klan bulan merah mencibir. Orang-orang dari tiga klan lainnya juga setuju. Kali ini, kekuatan gabungan dari empat klan tidak kalah dengan klan Zhao, jadi mereka tidak takut. Para prajurit klan Zhao sangat marah, dan wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Kenapa? Kamu mencurigaiku. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Berbicara tentang ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya. Cahaya pedang menyala antara langit dan bumi. Dentang. Uff. Kemudian, cahaya pedang menghilang. Di sisi berlawanan, sosok perkasa klan bulan merah berteriak saat dia terbelah menjadi dua. Darahnya mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Apa? Dia terbunuh. Semua orang berteriak tak percaya. Orang-orang klan bulan merah bahkan lebih gila lagi, terutama mereka yang lebih dekat. Wajah mereka berlumuran darah. Mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak bereaksi sama sekali, dan salah satu tokoh perkasa mereka terbunuh. Sial? Metode macam apa ini? Orang-orang dari klan bulan merah gila, dan orang-orang dari tiga klan lainnya juga ketakutan. Para prajurit kota Stelarski di bawah benar-benar tercengang. Terkejut. Adegan ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka benar-benar tercengang. Orang-orang dari klan Zhao juga terkejut, tetapi untungnya, mereka telah melihat metode Lin Suan kemarin, sehingga mereka masih dapat mempertahankan kesadaran mereka saat ini. Sekarang, percayalah pada apa yang saya katakan. Suara Lin Suan terdengar antara langit dan bumi lagi. Semua orang tercengang. Membunuh sosok perkasa dengan pedang, kekuatan macam apa ini? Mereka tidak berani membayangkan. Ketika suara Lin Suan terdengar, orang-orang ini bahkan gemetar. Seluruh dunia terdiam. Bahkan orang-orang dari klan bulan merah pun ketakutan. Lin Suan berkata dengan dingin sambil mengamati sekeliling. Aku memang melumpuhkan tuan muda klan Chiyue, tapi itu karena dia pantas mati. Dia mendambakan kecantikan istriku dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia bahkan mengandalkan statusnya sebagai tuan muda klan Chiyue untuk menindas orang lain. Mereka mengirim lebih dari selusin raja untuk membunuhku. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda berada dalam situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Jadi inilah alasannya. Di bawah, ketika para seniman bela diri di Stellarsky City mendengar kata-kata ini, mereka semua mulai berdiskusi. Banyak dari mereka yang mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Sialan, Drake Bulan Sabit Merah ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Benar sekali, dia adalah tipe orang yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi kali ini. Orang seperti dia pantas mati. Tidak membunuhnya sudah merupakan suatu bantuan besar. Itu benar. Melihat keterampilan anak ini, dia pasti seorang jenius yang tiada taraf. Bagaimana orang seperti itu bisa menanggung penghinaan seperti itu? Jika saya memiliki kekuatan seperti itu, saya pasti sudah membunuh Tuan Muda Chiyue itu sejak lama. Tidak membunuhnya berarti memberinya wajah. Aku tidak menyangka klan Chiyue begitu tidak tahu malu. Benar sekali, mereka membalikan benar dan salah dan bahkan mencoba membingungkan kita. Sungguh penuh kebencian. Cepat tersesat. Raungan marah datang satu demi satu. Para seniman bela diri di bawah ini sangat marah. Mereka awalnya adalah orang-orang biasa. Oleh karena itu, yang paling mereka benci adalah penindasan seperti ini. Dan kali ini, reputasi Tuan Muda Chiyue sudah hancur. Tentu saja, semua orang tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang klan Zhao menghela nafas lega. Orang-orang klan Chiyue diseberang mereka memasang ekspresi muram. Mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Sial, identitas korban yang mereka ciptakan terbongkar dalam sekejap. Tidak hanya itu, situasi mereka saat ini juga sangat buruk. Para penggarap kota Stelarski di bawah sangat marah. Jika mereka menyerang bersama-sama, itu akan sangat berbahaya. Sialan, kamu mendekati kematian. Orang tua berjubah hitam itu meraung dengan ekspresi muram. Waktu dari saat pihak lain membunuh yang maha kuasa hingga saat dia mengatakan ini terlalu singkat. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bereaksi. Sekarang setelah mereka bereaksi, masalahnya sudah tidak bisa diubah. Lin Suan mendengus dingin. Aku mengatakan ini bukan karena aku takut padamu. Saya hanya tidak ingin orang salah paham tentang klan Zhao. Saya tidak ingin menyeret klan Zhao ke bawah. Sekarang masalahnya sudah diklarifikasi, kita bisa menyelesaikan masalah ini di antara kita sendiri. Sejujurnya, untuk tetap low profile, saya sudah sangat berbelas kasihan. Tapi kamu sebenarnya tidak tahu apa yang baik untukmu dan berani mengirim pasukan untuk membunuhku. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu kembali. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Pada titik ini, mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Begitu suara ini keluar, keributan di bawah kembali terjadi. Jantung semua orang berdebar kencang. Mendominasi, terlalu mendominasi. Dia berani mengatakan hal seperti itu di hadapan ribuan pasukan sendirian. Kita harus mengakui bahwa sosok Lin Suan saat ini tertanam dalam di benak orang-orang ini. Orang-orang klan Zhao juga tercengang. Mata Zhao Ziruo bergedip saat dia melihat sosok itu, tampak linglung. Murong King Cheng di samping berdiri di sana dengan sepasang mata yang indah dan senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain, orang-orang klan Qi Yue sangat marah hingga mereka muntah darah. Empat klan besar telah bergabung untuk menekannya. Beraninya pria itu sombong. Dia mendekati kematian. Berhentilah berbicara omong kosong dengannya. Cepat tangkap anak itu. Orang-orang dari tiga klan besar berkata dengan dingin. Mereka awalnya datang untuk pamer, tapi sekarang, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka merasa cemberut. Tentu saja mereka merasa malu. Oleh karena itu, mereka meminta klan Qi Yue untuk segera menyerang. Huff! Pergi! Bunuh dia! Ketiga sosok perkasa itu mendengus dingin, dan dua puluh raja mengikuti di belakang mereka. Mereka berubah menjadi toren dan dengan cepat menagihnya. Itu saja, itu tidak cukup. Lin Suan mencibir, dan jari-jarinya dengan cepat membentuk segel. Terate es neraka terbang keluar dari ujung jarinya dan berputar di udara, dengan cepat menyerbu. Ledakan! Ledakan! Pada saat berikutnya, terate es neraka meledak sepenuhnya, menyelimuti ketiga sosok perkasa itu. Antara langit dan bumi, api hitam yang mengerikan meletus, dan kekuatan es memenuhi langit. Dalam sekejap, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tak lama kemudian, orang-orang ini terdiam. Ketika semua energi menghilang, semua orang melihat ke langit dan tercengang. Tiga yang maha kuasa dan dua puluh raja langsung dimusnahkan, tidak meninggalkan apapun. Mereka semua terbunuh. Suara orang-orang itu bergetar, dan orang-orang dari klan Qi Yue menjadi gila. Bahkan, mereka gemetaran. Wajah orang-orang dari tiga klan besar pucat tanpa bekas darah. Sial, siapa orang itu? Pada saat itu, orang-orang dari tiga klan besar sedang putus asa. Itu karena mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Sebelum mereka datang, orang-orang dari klan Qi Yue telah memberitahu mereka bahwa mereka berada di sana hanya untuk menangkap seorang anak laki-laki, dan alasan utama mereka bergabung kali ini adalah untuk mengintimidasi klan Xiao. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. 2.262 Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pihak lain tidak terlihat seperti anak nakal. Dia adalah raja iblis yang tiada taranya. Sekarang, keluarga Xiao bahkan belum bergerak. Hanya pihak lain saja yang telah membunuh tiga sosok perkasa dan lebih dari 20 raja dengan mengangkat tangannya. Cara seperti itu menantang surga. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang ini merasakan hawa dingin di hati mereka, dan ekspresi mereka sangat jelek. Setelah linsuan berhasil, dia melihat ke pihak lain dan mencibir. Mengapa tidak bergerak? Kalau begitu giliranku. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas ke depan. Sialan, bunuh dia. Bunuh dia dengan sekuat tenaga. Pupil mata tetua berjubah hitam itu mengerut. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif menyerang. Dia tidak berani menahan diri lagi. Orang-orang di belakangnya menyerang dengan ganas. Di saat yang sama, dia juga meraung dengan marah, dan energi agung keluar dari tubuhnya. Sejujurnya, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka memiliki tiga toko elit perkasa kali ini. Selama mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga, mereka pasti bisa menekan pihak lain. Ledakan. Penatua berjubah hitam memimpin dan mengulurkan telapak tangannya. Berdengung. Di langit, telapak tangan yang sangat hitam pekat menekan ke bawah, dan seluruh langit menjadi gelap gulita. Huff. Kamu hanyalah kunang-kunang. Beraninya kamu bersaing dengan matahari dan bulan. Lin Suan mencibir dan meninju. Tinju menakutkan itu membawa api hitam yang memenuhi langit dan meledak dengan dahsyat. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan suara gemuruh bergema di langit saat energi mengerikan meletus. Energi yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya saat energi mengerikan itu menyapu. Para prajurit di kota Tianxing gemetar ketika mereka merasakan dampak energi ini. Yang lebih lemah langsung berlutut di tanah. Ah. Berengsek. Namun, di tengah energi kekerasan, terdengar suara gemuruh yang gila. Tetua berjubah hitam terus mundur, menginjak kehampaan. Telapak tangannya langsung meledak. Darah mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Lalu, Lin Suan membanting ke depan lagi. Nak, kamu mendekati kematian. Elite lainnya berteriak dengan marah. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia memegang pedang panjang merah di tangannya dan dengan cepat bergegas untuk membunuh. Berdengung. Pedang panjang itu menyapu, dan cahaya pedang merah menyapu langit dan bumi seperti warna merah ilahi, nyaring dan memekakkan telinga. Ledakan. Telapak tangan Lin Suan menghantam pedang ki yang memenuhi langit, menyebabkan cahaya cemerlang meletus. Suara menakutkan menembus kehampaan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, telapak tangan Lin Suan tidak berubah sama sekali. Ia masih bergerak maju dengan cara yang luar biasa. Di sisi lain, pria parubaya itu terlempar sambil muntah darah. Anda ingin menangkap saya hanya dengan Anda berdua. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lin Suan mencibir sambil melihat ke depan. Bocah, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar. Cahaya ungu melesat langsung ke awan, menenggelamkan seluruh dunia. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Ini adalah seorang pria muda. Matanya sangat dingin, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Ini bukanlah seorang pemuda, tapi monster tua yang telah hidup lebih dari seribu tahun. Dia adalah seorang elit yang maha kuasa, dan dia adalah yang terkuat di antara orang-orang yang datang kali ini. Nenek moyang berjubah ungu sebenarnya adalah dia. Melihat pemuda berpakaian ungu ini keluar, banyak orang berseru kaget. Para tetua keluarga Zhao juga mengerutkan kening. Pasalnya nenek moyang berjubah ungu itu memang tidak sederhana. Kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, untuk sesaat, mereka sedikit khawatir. Mereka tidak tahu apakah linsuan bisa menahannya. Memang benar nenek moyang berjubah ungu ini sangat sakti. Dia bahkan lebih kuat dari dua elit yang maha kuasa sebelumnya. Raungan amarahnya menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Sebuah tangan besar berwarna ungu terulur untuk meraihnya. Langit dan bumi langsung terbelah, dan aura mengerikan menekan ke bawah. Raja kota Tiansing gemetar dan tidak tahan sama sekali. Dia punya kekuatan, tapi itu tidak cukup. Linsuan mengangguk sedikit, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Beraninya seorang elit yang maha kuasa bertindak begitu kejam di hadapannya. Saat berikutnya, dia juga mengulurkan telapak tangannya. Aura tak berujung mengelilingi telapak tangannya. Satu demi satu, bintang mulai bermunculan di langit. Telapak astral adalah teknik pamungkas yang digunakan oleh yang maha kuasa dari keluarga Chi Yue. Namun, pada saat ini, ketika linsuan menggunakan jiwa pedang naga besar, kekuatannya ratusan kali lebih menakutkan. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, langit dan bumi tertutup seluruhnya. Hanya bintang-bintang yang terlihat berputar satu demi satu. Seolah-olah alam semesta yang sebenarnya telah turun ke dunia manusia. Astaga, teknik macam apa ini? Bukankah telapak tangan astral merupakan teknik terhebat dari keluarga Chi Yue? Bagaimana anak ini mengetahuinya? Banyak orang berseru. Orang-orang dari keluarga Chi Yue bahkan lebih gila lagi. Berengsek. Telapak astral memang merupakan teknik terhebat keluarga mereka, dan banyak orang telah mempraktikannya sebelumnya. Namun, mereka tidak bisa mengenai kekuatan mengerikan lawan sama sekali. Lebih penting lagi, bagaimana pihak lain melakukannya. Ah. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Tangisan celaka terdengar di langit karena bintang-bintang yang berputar itu melepaskan tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh dunia. Dalam sekejap, banyak tubuh seniman bela diri yang ditekan menjadi kabut berdarah oleh bintang-bintang ini dan meledak. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, setidaknya 30 raja terbunuh. Terlebih lagi, ada lebih banyak lagi teriakan. Kali ini, tidak hanya keluarga Chi Yue, tetapi bahkan seniman bela diri dari tiga keluarga lainnya pun terkena dampaknya. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak orang berteriak dengan gila-gilaan, dan wajah para elit yang maha kuasa menjadi sangat jelek. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang yang mereka bawa tewas. Apalagi hal itu masih berlangsung. Tidak lama kemudian mereka semua terbunuh. Hal ini membuat hati mereka berdarah karena tidak percaya. Ini semua adalah elit keluarga mereka. Mereka adalah harapan masa depan keluarga mereka. Tapi sekarang, mereka semua terbunuh. Ah. Sebuah bintang merah turun, membawa api yang tak ada habisnya saat terbang menuju lelaki tua berpakaian hitam itu. Tetua berjubah hitam itu meraung dengan ganas dan membanting telapak tangannya terus-menerus. Satu demi satu, cakar hantu merobek kehampaan dan menyerang dengan ganas. Namun, itu tidak ada gunanya. Bintang merah itu seperti matahari, menyala dengan ganas dan langsung menyelimuti sesepuh berjubah hitam itu. Kemudian, itu disempurnakan sepenuhnya. Apa? Bahkan para elit yang maha kuasa pun terbunuh. Kematian tetua berjubah hitam berdampak besar pada mereka karena dia adalah seorang lord elit. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tapi sekarang, dia terbunuh seperti sehelai rumput. Siapa pihak lainnya? Mereka tidak berani memikirkannya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, mereka yang masih hidup berteriak dengan gila-gilaan. Lari-lari. Saat ini, balas dendam dan misi keluarga mereka semuanya dibuang. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Namun, bisakah mereka melarikan diri? Area dalam radius 10.000 mil sepenuhnya diselimuti oleh Astral Palem Linsuan, membentuk sangkar langit dan bumi. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, semua raja biasa terbunuh dengan sangat cepat. Yang maha kuasa tidak dapat bertahan sama sekali. Sekarang, hanya tersisa lima elit yang maha kuasa. Mereka berasal dari empat keluarga besar, dan dua diantaranya berasal dari keluarga Chi-Yui. 2.263 Sekarang, hanya tersisa lima elit yang maha kuasa. Mereka berasal dari empat keluarga besar, dan dua diantaranya berasal dari keluarga Bulan Merah. Tiga lainnya berasal dari tiga keluarga besar. Pada saat ini, mereka berlima berkumpul, dan ekspresi mereka sangat ganas. Mereka berlumuran darah, baik darah mereka sendiri maupun bawahannya. Sial, kita berlima harus bergabung dan menyerang ke arah yang sama. Aku tidak percaya dia bisa melawan kita berlima. Nenek moyang berjubah ungu meraung dengan gila. Meskipun dia memiliki ciri-ciri yang halus, wajah kecilnya tampak ganas seperti iblis saat ini. Seni iblis ekstrim ungu. Patriark berjubah ungu menggunakan teknik terkuatnya segera setelah dia melangkah maju. Empat elit yang maha kuasa lainnya juga menggunakan keterampilan pamungkas terbaik mereka, tidak berani menahan diri sama sekali. Pedang pelangi surgawi Tria parubaya itu mengayunkan pedang panjang di tangannya dan melepaskan cahaya pedang yang menakutkan satu demi satu. Tinju setan langit. Setan itu meraung. Gunung tak tergoyahkan. Kemampuan ilahi yang mengerikan meledak, dan energi gila antara langit dan bumi menyapu langit berbintang. Lin Suan melihat pemandangan ini dan mencibir dengan jijik. Sekarang semuanya sudah berakhir. Menghancurkan bintang-bintang. Boom-boom-boom. Saat suaranya turun, bintang-bintang di langit meledak di telapak tangannya. Seluruh alam semesta berubah menjadi kekacauan. Ruang dalam radius 10 ribu mil benar-benar terkoyak, dan lubang hitam tak berujung muncul. Adapun lima yang maha kuasa, mereka sepenuhnya tenggelam oleh energi kekerasan ini. Ledakan. 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 Energi kekerasan antara langit dan bumi berlangsung selama setengah jam sebelum perlahan menghilang. Di kota Tianxing, semua prajurit tergeletak di tanah, wajah mereka pucat. Ketika energinya hilang, mereka berdiri dari tanah dan memandang ke langit dengan bingung. Faktanya, mereka sudah memikirkan hal ini. Mustahil bagi kelima yang maha kuasa untuk bertahan dari energi yang begitu dahsyat. Namun, mereka masih harus memverifikasi pemikiran mereka. Benar saja, ketika mereka melihat ke langit, retakan spasial yang mengerikan di langit telah pulih. Namun, sosok kelima yang maha kuasa telah menghilang. Hanya awan kabut darah yang tersisa di langit berubah menjadi hujan darah yang turun di kota Tianxing. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Karena saat ini perasaan mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Empat keluarga besar, ratusan raja, dan begitu banyak elit yang maha kuasa semuanya terbunuh dalam sekejap. Adegan ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan turun lagi, kembali ke kota Stelarski. Banyak orang memandang Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Anak-anak muda keluarga Zhao merasa kulit kepala mereka mati rasa. Para tetua keluarga Zhao menjadi sangat hormat. Di antara mereka, tetua agung bergegas mendekat. Lin Gongzi, tolong! Sikap mereka terhadap Lin Suan sangat berbeda sekarang. Sebelumnya, dia menghormati Lin Suan, tapi itu karena murong kinceng. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan sudah pasti melampaui elit maiti. Setidaknya, dia berada di puncak yang maha kuasa. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan dan patut mereka hormati. Sekelompok orang sekali lagi kembali ke keluarga Zhao. Murong kinceng dan Lin Suan juga memperjelas niat mereka. Anda ingin tahu alasan terjadinya gelombang besar ini? Mendengar ini, tetua pertama menyepitkan matanya. Di sampingnya, mata Zhao Ziruo berkedip. Gelombang monster ini memang sedikit aneh, tapi saya benar-benar tidak tahu alasan pastinya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Anda tidak tahu. Melihat adegan ini, Lin Suan dan murong kinceng sedikit kecewa. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan status keluarga Zhao, mereka harus mengetahui sesuatu yang istimewa. Mereka tidak menyangka bahwa mereka juga tidak mengetahuinya. Kemudian, tetua pertama pergi. Zhao Ziruo juga pergi, tapi sebelum dia pergi, dia berkata, Saudari muda kinceng, jangan cemas. Saya akan membantumu bertanya-tanya. Benar saja, setengah hari kemudian, Zhao Ziruo kembali lagi. Dia berkata, Kakekku ingin bertemu denganmu. Kakek Anda. Lin Suan dan murong kinceng saling memandang. Kemudian, Lin Suan bertanya, apakah ini petunjuk tentang gelombang pasang? Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Zhao Ziruo tersenyum misterius. Kemudian, Lin Suan dan murong kinceng mengikuti Zhao Ziruo dan kelompoknya meninggalkan pavilion dan berjalan menuju bagian dalam keluarga Zhao. Seluruh keluarga Zhao sangat besar, jadi setelah berjalan setengah hari, mereka masih belum mencapai tujuan. Namun, Lin Suan menyadari bahwa lingkungan telah berubah. Di depannya, keluarga Zhao dipenuhi istana dan pavilion, seolah-olah itu adalah istana. Di belakang mereka, hanya ada sedikit pemandangan. Ada hutan, gunung, air terjun, dan air mengalir di mana-mana, seolah-olah itu adalah surga. Tak hanya itu, ia juga menyadari bahwa energi spiritual di sini jauh lebih banyak dibandingkan energi spiritual di dunia luar. Itu juga lebih padat daripada energi spiritual di luar keluarga Zhao. Faktanya, ada beberapa makhluk roh di sekitar setiap saat. Semuanya lucu dan tidak berbahaya. Bola bulu kecil di pelukan Zhao Ziruo juga merintih. Namun, pada saat ini, putih kecil juga keluar dari bumi hitam dan melompat ke bahu Lin Suan. Ia melihat sekeliling dengan mata hitamnya yang besar. Jelas sekali, si kecil telah mencium aroma buah roh. Eh, kamu juga punya bola putih kecil. Zhao Ziruo menoleh dan berseru ketika dia melihat putih kecil di bahu Lin Suan. Itu tampak mirip dengan snowball di pelukannya. Namun, yang satu adalah monyet dan yang lainnya adalah singa. Kemarilah, aku akan memberimu buah roh untuk dimakan. Zhao Ziruo sangat berpengalaman dalam memelihara hewan peliharaan, jadi dia membalik telapak tangannya dan buah merah muncul di tangannya. Ketika putih kecil melihatnya, ia terbang dengan suara mendesing. Ia melompat ke bahu Zhao Ziruo, memeluk buah roh dan mengunyahnya dengan gembira. Zhao Ziruo melihatnya dan sangat menyukainya. Namun, saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena singa kecil di pelukannya mulai sedikit gemetar. Mata hitamnya menata putih kecil dengan sedikit rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Zhao Ziruo sangat terkejut. Singa kecil di pelukannya memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Ia lahir sebagai Raja Bintang 1. Di masa depan, ia bahkan mungkin menjadi Raja Iblis yang tiada taranya. Oleh karena itu, dia sangat menyukainya. Dia bahkan mengurusnya secara pribadi. Tapi sekarang, singa kecil dengan potensi Raja Iblis yang tiada taranya ini benar-benar gemetar. Ia takut pada monyet ini. Memikirkan hal ini, Zhao Ziruo tersentak. Latar belakang seperti apa yang dimiliki monyet ini? Mungkinkah itu lebih menakutkan daripada singa kecil di pelukanku? Dia tidak tahu, tapi matanya yang indah tertuju pada monyet putih kecil itu. Putih kecil memeluk buah roh itu, memandang ke arah singa kecil itu, lalu memasang wajah. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia kembali ke sisi Lin Suan. Sangat cepat, Zhao Ziruo terkejut karena dia tidak bisa menangkap lintasan pihak lain. Mutan langit dan bumi. Ini jelas merupakan mutan langit dan bumi yang sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki hewan peliharaan yang menakutkan. Eh iya, anak kecil, sudah lama tidak bertemu. Di sampingnya, Murong King Cheng juga senang. Dia mengambil putih kecil dari bahu Lin Suan, memeluknya, dan terus menggosoknya. Ah wow, ah wow. Monyet putih kecil itu sepertinya sangat menikmatinya. Murong King Cheng senang melihatnya. Dia hanya mengikuti Zhao Ziruo dan memeluk putih kecil dalam pelukannya. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa sambil berjalan beberapa saat. Berdengung. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depannya. Dua sosok muncul dan menghalangi jalannya. 2264. Tiba-tiba, dua siluet berkedip dan muncul. Mereka mengenakan topeng perunggu dan membawa dua pedang tajam di punggung mereka. Ekspresi mereka dingin. Terutama mata mereka yang tanpa emosi. Zhao Ziruo menghentikan langkahnya begitu kedua sosok itu muncul. Di belakangnya, Lin Suan dan Murong King Cheng juga terlihat serius. Mereka bisa merasakan bahwa dua orang di depan mereka pastilah ahli. Senior, aku di sini atas perintah kakekku. Keduanya adalah temanku. Kakek saya ingin bertemu mereka. Ini adalah sebuah tanda. Zhao Ziruo mengeluarkan tanda keluarganya saat dia berbicara. Salah satu pria bertopeng mengambil token itu dan melihatnya dengan cermat. Kemudian, dia menganggup dan mengembalikan token itu kepada Zhao Ziruo. Kemudian, kedua sosok itu melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Dedaunan di kedua sisinya berdesir, dan burung-burung berkicau di sekitarnya. Itu sangat halus. Seolah kemunculan kedua pria bertopeng yang tadi hanyalah mimpi. Ayo pergi. Kakekku ada di depan. Namun, kalian berdua harus mengikutiku dengan cermat dan mengikuti jejakku. Jangan membuat satu kesalahan pun. Ada formasi di dalamnya. Jika kita salah mengambil langkah, itu akan sangat berbahaya. Baiklah. Kata murung King Cheng sambil tersenyum. Lin Xuan juga mengangguk. Lalu, dia melihat sekeliling. Memang benar, dengan pengetahuannya tentang formasi, dia menemukan bahwa ada formasi yang sangat menakutkan di depannya. Meski tidak ada cahaya, namun sangat berbahaya. Hanya ada satu jalan keluar. Selanjutnya, Zhao Ziruo memimpin. Dia tidak berjalan dalam garis lurus, tetapi dalam berbagai tikungan. Terkadang, dia bahkan mundur. Namun, Lin Xuan dan murung King Cheng tahu bahwa mereka sedang berjalan di satu-satunya jalan keluar dari formasi. Jika mereka tidak mengikuti jalan itu, mereka akan segera mengaktifkan formasi pembunuhan yang mengerikan di bawah kaki mereka. Mereka membutuhkan waktu satu jam untuk berjalan melewati formasi. Akhirnya, Zhao Ziruo menghela nafas lega. Baiklah, tidak ada bahaya di depan. Ayo kita percepat. Di depan mereka bukan lagi hutan, melainkan padang rumput. Mereka bahkan bisa mendengar suara air mengalir di kejauhan karena ada air terjun di kejauhan. Di seberang air terjun, ada sebuah danau besar. Itu seperti permata zamrut yang tertanam di tanah. Di samping danau, ada sesosok tubuh. Namun segera, Lin Xuan dan murung King Cheng tercengang. Itu karena mereka mengira akan bertemu dengan seorang lelaki tua dengan sikap abadi. Namun, pemandangan di depan mereka benar-benar di luar dugaan mereka. Sosok di depannya memang seorang lelaki tua. Namun, pihak lain berpakaian normal. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki topi bambu di kepalanya. Saat ini, dia sedang memegang cangkul dan melambaikannya di depannya. Terlebih lagi, itu bukanlah kemampuan ilahi yang menakutkan. Biasa saja, seperti seorang petani yang membajak tanah. Celananya digulung, dan keringat di wajahnya terus menetes ke tanah. Jika bukan Zhao Ziruo yang membawa mereka ke sini, jika bukan karena penjaga yang menakutkan dan barisan pembunuh yang menakutkan, maka mereka sama sekali tidak percaya bahwa lelaki tua di depan mereka adalah tuan-tua keluarga Zhao. Karena itu terlalu biasa. Orang-orang seperti itu dapat dilihat di mana-mana di negara-negara penduduk biasa. Kakek. Namun, Zhao Ziruo tidak terkejut. Dengan senyuman di wajahnya, dia berlari. Kakek, aku sudah mengundangnya. Zhao Ziruo berkata dengan lembut. Orang tua itu berhenti mengayunkan cangkulnya, berdiri, dan menyeka keringatnya. Lalu, dia berbalik untuk melihat Lin Suan dan Murong King Cheng. Mohon tunggu sebentar, saya hampir selesai dengan sedikit lagi. Kami tidak sedang terburu-buru, tuan-tua. Lin Suan dan Murong King Cheng juga berjalan mendekat dan mengawasi dari samping. Murong King Cheng berkedip penasaran. Lin Suan meliriknya dan sangat terkejut. Itu adalah nasi gandum abadi. Lin Suan terlalu terkejut. Itu adalah sejenis nasi yang juga merupakan makanan biasa. Nasi di depan mereka tidak biasa. Itu dikenal sebagai varian kuno. Itu karena mengandung energi spiritual murni saat ditanam. Bisa dikatakan sama dengan jamu dan buah roh. Namun, itu jauh lebih efektif daripada buah roh biasa. Apalagi bisa disantap sebagai santapan. Jika seseorang mengkonsumsinya sejak usia muda, fondasi dan fisiknya tidak terbayangkan. Dia tidak menyangka Tuan Tua Zhao akan menanam tanaman seperti itu. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, Tuan Tua Zhao mengangkat kepalanya lagi. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Kamu tahu tentang itu? Dia pernah membacanya di buku sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bisakah Anda memberi saya beberapa tangkai, Tuan Tua? Lin Suan bertanya. Tuan Tua Zhao tertawa saat mendengar itu. Baiklah, kita bertemu sudah takdir. Aku akan memberimu beberapa tangkai. Lin Suan mengambil sepuluh batang, melambaikan tangannya, dan menyimpannya. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Tuan Tua Zhao sambil tersenyum. Selanjutnya, Tuan Tua Zhao terus mengerjakan bagian yang belum selesai. Lin Suan dan Murong King Cheng memperhatikan dari samping. Bajak laut akan mati. Lambat laun, keduanya menjadi serius kembali. Itu karena mereka menyadari bahwa setiap gerakan Tuan Tua Zhao sangat biasa, namun ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan di dalamnya. Kembali ke dasar. Keduanya kaget. Tuan Tua Zhao jelas merupakan seorang ahli yang menakutkan. Itu karena hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Setelah beberapa waktu, Tuan Tua Zhao akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia meletakkan cangkul di tangannya ke samping, melepas topi bambu di kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Beberapa dari mereka duduk di tepi danau tua. Saat itu, permukaan danau sedang berkilauan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan itu sangat sejuk. Saya sudah mendengar dari Ziruo mengapa Anda ada di sini. Bis Tide telah dimulai satu setengah tahun yang lalu. Itu terjadi sesekali, dan terjadi setiap beberapa bulan sekali. Namun, belum ada gerombolan binatang buas berskala besar di wilayah Kianshan. Namun hal ini telah menarik perhatian semua pihak. Kami sudah menyelidikinya. Namun, karena kurangnya petunjuk, kami tidak menemukan apapun. Namun, setelah analisis kami, gerombolan binatang itu memang tidak biasa. Lagi pula, target gerombolan binatang buas itu sangat jelas. Mereka semua menuju kota-kota utama. Di antara mereka, empat kota utama, termasuk kota Wanrun, diserang oleh gerombolan binatang buas. Dinasti Sembilan Li juga sangat mementingkan masalah ini. Mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk membantu menekan gerombolan binatang buas itu. Mereka bahkan menangkap beberapa raja monster yang tiada taranya dan ingin mencari jiwa mereka. Mereka menemukan informasi yang berguna. Sayangnya, raja monster yang tak tertandingi itu segera menghancurkan dirinya sendiri setelah mereka ditangkap. Mereka bahkan mengorbankan beberapa sosok perkasa yang tiada taranya. Ini sangat gila. Oleh karena itu, kami tidak dapat memperoleh informasi berguna sama sekali. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengetahui sesuatu, Anda bisa pergi ke kota Kianshan. Itu juga kota utama. Mungkin Anda bisa menemukan informasi di sana. Mata Lin Suan dan Murong King Cheng berkedip ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Meskipun mereka tidak mendapatkan informasi spesifik apapun, mereka yakin ada seseorang yang diam-diam memanipulasi gerombolan binatang itu. Penghancuran diri dari raja monster yang tak tertandingi jelas untuk menyembunyikan informasi. Tampaknya klan monster sedang membuat langkah besar baru-baru ini. Lagi pula, mereka menyerang kota-kota utama. Tujuan mereka sangat jelas. Karena mereka tidak mendapatkan informasi apapun, Lin Suan dan Murong King Cheng tidak tinggal lebih lama lagi. Keduanya berdiri. Maaf mengganggumu, tuan tua. Kemudian, Zhao Ziruo pergi lagi bersama Murong King Cheng dan Lin Suan. Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi sepenuhnya, mata tuan tua Zhao berkedip dan ekspresinya agak serius. 2265 Saat ini, meski dia masih mengenakan pakaian kain, dia jelas bukan orang biasa. Aura di tubuhnya seperti pedang dewa yang tiada taraf, memperlihatkan ketajamannya. Wuss! Di depannya, riak tiba-tiba muncul di danau besar, berputar-putar. Setelah itu, pilar air yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan monster besar perlahan muncul di bawah air. Suara mendesing. Air memercih ke seluruh langit, berhamburan di udara. Di bawah sinar matahari, itu berkedip dengan cahaya jernih. Bayangan hitam seperti gunung kecil muncul di depan Tuan Tuazau. Itu adalah kura-kura, kura-kura hitam. Tubuhnya sebesar gunung hitam. Kepalanya sangat ganas, dan sebesar rumah. Di punggungnya ada cangkang kura-kura hitam dengan pola misterius di atasnya. Pak Tua, kamu tidak jujur. Beraninya Anda membocorkan informasi kami. Kura-kura hitam berbicara dalam bahasa manusia, dan ada sedikit keganasan di matanya. Huff! Tuan Tuazau mendengus dingin, tapi dia tidak takut. Cahaya tajam berkedip di matanya, dan suara dinginnya terdengar. Kebocoran informasi, apa yang saya bocorkan? Dari awal sampai akhir, saya tidak mengatakan apa-apakan. Manusia yang licik, kura-kura hitam itu perlahan membungkuh, dan kepalanya yang besar muncul di depan Tuan Tuazau. Dinginnya matanya seperti es berumur 10 ribu tahun. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Tidak. Ini masalah penting, dan saya perlu memikirkannya dengan hati-hati. Jika tidak ada apa-apa, jangan keluar. Tuan Tuazau berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Di depan, kura-kura hitam mendengar ini dan mendengus dingin. Namun, tubuh besarnya perlahan turun dan menghilang ke dalam air. Suara mendesing. Ombak yang tak terhitung jumlahnya bergulung, tetapi dengan lenyapnya penyuh hitam, seluruh danau kembali tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi. Di keluarga Chi Yue, seorang tokoh buru-buru melaporkan. Apa yang telah terjadi? Dia bingung. Para prajurit dari keluarga Chi Yue sangat bingung. Pemimpin keluarga Chi Yue juga mengerutkan kening. Kali ini, dia telah mengirimkan sejumlah besar ahli dan bergabung dengan tiga keluarga lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah. Bahkan jika keluarga Zhao bergerak, mereka akan mampu melawan. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut, dia telah dengan sabar menunggu kabar. Pada saat itu, dia mengerutkan kening saat melihat betapa bingungnya bawahannya. Apa yang selalu aku ajarkan padamu? Anda harus tenang dalam menghadapi masalah. Tidak peduli apapun, klan bulan merahku tetaplah klan besar. Apakah kamu tidak tahu aturan klan? Mendengar ini, bawahannya berkeringat dingin. Ya, Patriark, saya tahu saya salah. Hem. Patriark bulan merah mengangguk sedikit, lalu menyesap teh roh dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu menangkap bocah itu? Yang harus dia lakukan hanyalah mendorongnya kembali. Tidak, bukan itu. Orang-orang yang kami kirim semuanya dimusnahkan. Keempat klan besar semuanya dimusnahkan. Dentang. Mendengar ini, tubuh Scarlet Moon Patriark menjadi kaku, dan senyuman di wajahnya membeku. Teh roh di tangannya jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sadar kembali. Anggota klan Ciyue berdiri dan berkata dengan dingin, Sial, apa katamu? Katakan lagi. Suara ini seperti guntur, menembus kehampaan. Seluruh rumah bahkan meledak, dan lubang hitam yang mengerikan muncul di langit. Bawahannya gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. Patriark, semua seniman bela diri kita dimusnahkan. Tak satu pun dari mereka kembali hidup. Bagaimana mungkin? Ketika orang-orang di sekitar klan Bulan Merah mendengar ini, mereka semua tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Wajah Scarlet Moon Patriark juga jelek. Sejujurnya, dia tidak akan mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. Kali ini, dia telah mengirimkan hampir seratus seniman bela diri. Apalagi dia telah bergabung dengan tiga klan besar lainnya. Dengan barisan seperti itu, klan Zhao tidak akan mampu memusnahkan mereka. Sial, siapa yang melakukannya? Mungkinkah ada kekuatan mengerikan di balik bocah itu? Itu bukan orang lain, juga bukan klan Zhao. Bocah nakal itulah yang melakukannya sendiri. Dia melakukannya sendiri. Mendengar ini, semua orang hampir menggigit lidahnya. Lelucon yang luar biasa, seorang bocah nakal memusnahkan ratusan raja dengan mengangkat tangannya. Sialan, apa menurutmu aku idiot? Patriark Scarlet Moon sangat marah. Dia menamparkan bawahannya ke tanah, menyebabkan bawahannya muntah darah dan tergeletak di tanah. Dia berusaha keras untuk berkata, Patriark, itu benar. Semua orang di kota Stellarski melihatnya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Semua orang di kota melihatnya. Tidak mungkin itu palsu. Namun, mereka masih tidak percaya. Mungkinkah bocah itu adalah sosok perkasa yang tiada taranya? Sosok perkasa yang tiada taranya berusia dua puluhan. Astaga, siapa sebenarnya orang itu? Mereka tidak berani membayangkan. Pada saat itu, seorang lelaki tua di sebelahnya mengerutkan kening. Dia sangat muda dan misterius. Bocah itu sangat mencurigakan. Tetua ketiga, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Patriark Bulan Merah. Patriark, apakah kamu lupa? Ada kabar dari kediaman pangeran bahwa Raja Iblis Muda datang dari dinasti Taii. Dialah orang yang dicari oleh dinasti Taii. Telah dipastikan bahwa dia datang ke dinasti Sembilan Li. Apakah menurutmu itu anak nakal itu? Apakah ada potret dirinya? Patriark Scarlet Moon menarik nafas dalam-dalam. Dengan pengingat ini, dia benar-benar mengingatnya. Belum lama ini, dinasti Taii bergabung dengan dinasti Sembilan Li dan mengeluarkan pengumuman secara nasional. Patriark Scarlet Moon tentu saja menerima pengumuman itu juga. Namun, mereka sama sekali tidak mengambil hati dan tidak berniat ikut campur. Lagi pula, dikabarkan bahwa dia adalah orang yang sangat menakutkan. Dia mampu melarikan diri dari dinasti Taii sendirian. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Tapi sekarang, perkataan tetua ketiga membuatnya curiga. Mungkin bocah nakal di depannya itu. Ya. Penatua ketiga mengangkat tangannya dan memasang layar tipis. Kemudian, sesosok tubuh muncul di kehampaan. Itu adalah orang yang dicari. Di langit, ada gambar tiga dimensi seorang pemuda tampan. Dia tidak terlihat terlalu tua, mungkin berusia dua puluhan. Apakah itu dia? Patriark Scarlet Moon bertanya dengan dingin. Bawahan yang dipukuli hingga jatuh ke tanah mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan. Lalu, dia gemetar. Itu benar. Itu dia. Apa? Itu benar-benar dia. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Para tetua itu sangat terkejut. Pupil mata kepala keluarga Scarlet Moon mengecil. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah memprovokasi Raja Iblis yang begitu menakutkan. Namun tak lama kemudian, senyuman sinis muncul di wajahnya. Jadi bagaimana jika bocah itu kuat? Kali ini, dinasti T.I. telah mengirimkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya untuk memburu bocah nakal itu. Terlebih lagi, dikatakan bahwa mereka yang melaporkan berita tersebut akan diberi imbalan yang mahal. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh bocah itu. Itu benar. Para tetua di sekitarnya semuanya mencibir dengan kejam. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mustahil baginya untuk melawan seluruh dinasti. Menurut mereka, bocah nakal itu pasti akan mati. Cepat kirim pesan ke pangeran ke-6. Katakan padanya bahwa kita telah menemukan pembunuhnya. Katakan padanya untuk mengirim seseorang ke sana. 2.266. Ya. Beberapa bawahan segera pergi melakukannya. Namun, pada saat ini, klan Chi Yue berbicara lagi. Teman-teman, kirim seseorang untuk mengikuti anak itu. Jangan tunjukkan dirimu. Ikuti saja dia secara diam-diam. Jangan biarkan anak itu lolos. Melihat ke belakang bawahannya, pemimpin klan Chi Yue menyeringai. Huff, ini yang kamu dapat karena melawan klan Chi Yue Ku. Dan klan Zhao itu, mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya kali ini. Dinasti Sembilan Li, Kota Awan Putih. Di kota, ada sebuah rumah bangsawan yang sangat sepi. Namun, pada hari ini, beberapa penggarap berbaju besi turun dari langit. Mereka berjalan cepat dengan ekspresi serius. General, ada berita. Ketiga pembudidaya berlutut dengan ekspresi bersemangat. Di depan mereka, seorang pria parubaya tampan duduk di atas batu besar. Mendengar suara itu, dia membuka matanya. Tatapannya tajam seperti pisau. Itu adalah General Suanying. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan anak itu? General Suanying bertanya. Temukan dia. Dia berada di kota Tianxing di wilayah Kianshan. Apakah beritanya dapat dipercaya? Itu dapat diandalkan. Itu dari klan Chi Yue di wilayah Kianshan. Dikatakan bahwa anak itu mempunyai konflik dengan klan Chi Yue dan bahkan melumpuhkan tuan muda mereka. Klan Chi Yue mengirimkan ratusan raja, tetapi mereka semua dibunuh oleh anak itu. Baru pada saat itulah mereka menemukan identitas anak itu. Sangat bagus. General Suanying mencibir, karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Kirim orang-orang kami dan tekan mereka dengan tentara. Juga, informasikan kepada penghuni neraka untuk mengambil tindakan. Neraka mungkin sudah berhasil pada saat kita tiba. Ya, saya akan segera melakukannya. Tiga sosok membubung ke langit, dan General Suanying juga berdiri. Nak, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Kota Tianxing, Klan Zhao. Karena mereka tidak mendapatkan berita apapun di sini, Lin Xuan dan Murong Qing Cheng memutuskan untuk pergi ke kota Kianshan untuk melihatnya. Namun, Zhao Ziruo berharap mereka bisa bermain di sini selama dua hari atau setidaknya berkeliling kota Tianxing. Lin Xuan dan Murong Qing Cheng merasa tidak akan memakan banyak waktu untuk bermain selama satu atau dua hari, jadi mereka setuju. Pada hari ini, mereka bertiga meninggalkan klan Zhao bersama-sama. Lin Gong Xi, saudari junior Murong, kota Tianxing kami masih sangat menyenangkan. Jajanan di sini enak sekali. Izinkan saya mengajak Anda mencobanya. Stellarski City sangat besar dan terbagi menjadi banyak wilayah. Jika Lin Xuan dan Murong Qing Cheng dibiarkan sendirian, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, Zhao Ziruo sudah familiar dengan jalan tersebut dan segera tiba. Jalanan di depan dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Ada banyak seniman bela diri di depan mereka. Apalagi semuanya terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Suara mendesing. Ketiga singa salju berhenti, lalu Lin Xuan, Murong Qing Cheng, dan Zhao Ziruo turun dari kereta. Melihat lautan manusia di depannya, Murong Qing Cheng berseru. Ada begitu banyak orang. Itu wajar, karena makanan di sini enak. Lihat, ada beberapa raja dan bahkan yang maha kuasa di antara para seniman bela diri ini. Mereka semua adalah pengunjung tetap di sini. Ayo pergi. Zhao Ziruo memimpin sementara Lin Xuan dan Murong Qing Cheng mengikuti di belakang. Mereka melihat makanan di kedua sisi dan menelannya. Sejujurnya, salah satu dari mereka telah berkultivasi di tanah suci, sementara yang lain bertarung tanpa henti. Bisa dibilang mereka jarang punya waktu untuk berjalan-jalan keliling kota. Belum lagi makan makanan enak. Pada dasarnya, selain pil obat, Lin Xuan hanya makan buah roh. Sial, baunya enak sekali. Ben Huang bisa mencium baunya. Naga merah keluar dari Black Red dan melihat sekeliling sambil mengeluarkan air liur. Monyet putih kecil itu juga bergumam. Dia melihat buah roh di tangannya dan membuangnya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Sial, Ben Huang ingin makan ini. Naga merah menatap seekor burung emas besar dan tidak bisa bergerak. Burung itu sebesar rumah dan seluruhnya berwarna emas. Saat ini sedang dipanggang di rak api besar. Aroma daging panggang bisa tercium dari jauh. Kalian punya selera yang bagus. Ini adalah Raja Burung Gereja Emas Bintang 6. Dagingnya sangat segar dan mengandung banyak energi. Apakah kalian ingin mencobanya? Raja Iblis Bintang 6. Mendengar ini, Lin Xuan dan Murong King Cheng juga terkejut. Mereka tidak menyangka makanan di sini memiliki asal-usul yang luar biasa. Ben Huang menginginkannya. Naga merah tidak berkata apa-apa dan langsung merobek sepotong daging panggang emas. Bajak laut harus mati. Sial, baunya enak sekali. Segera, petani naga merah tertawa terbahak-bahak. Monyet putih kecil itu juga sangat penasaran dan merobek sepotong untuk dimakan. Mata besarnya menyipit menjadi bulan sabit. Oke, aku akan mengambilnya. Lin Xuan membeli seluruh Golden Sparrow King secara langsung. Adegan ini mengejutkan masyarakat sekitar. Kita harus tahu bahwa ini adalah Raja Iblis Bintang 6. Itu pasti mahal. Kebanyakan orang hanya akan membeli sebagian kecil. Mereka yang membeli seluruh Golden Sparrow King adalah orang kaya. Dan mereka kaya sampai batas yang tak terbayangkan. Raja Iblis Bintang 6 ini memang mahal, tapi Lin Xuan tidak peduli dengan uang sebanyak itu. Saya ingin makan ini. Murong King Cheng melihat ke toko di sisi lain dengan mata indahnya berkedip. Kelompok itu berjalan mendekat. Naga merah mengangkat daging panggang emas seukuran rumah dengan kedua cakar naganya dan memakannya sambil berjalan. Monyet putih kecil itu langsung berbaring di atas daging panggang. Meski biasanya suka makan buah roh, ia tidak bisa menahan aroma daging panggangnya. Toko di depan juga berjalan dengan sangat baik. Melihat lapisan benda putih seperti jeli, Lin Xuan, Murong King Cheng, dan yang lainnya penasaran. Pemilik toko, tolong beri kami perkenalan. Zhao Ziruo tersenyum. Seorang wanita paru baya keluar. Dia melihat mereka dan tahu bahwa mereka berstatus bangsawan, jadi dia memperkenalkan mereka secara detail. Ini disebut angin emas dan embun giyok. Ini dibuat dengan mencampurkan 13 jenis ramuan roh dengan cairan roh bumi. Total ada tiga tipe di toko ini. Ada yang berumur 100 tahun, berumur 500 tahun, dan berumur 1000 tahun. Usia, secara alami mengacu pada usia ketika 13 jenis ramuan roh ditanam, dan harganya mulai dari rendah hingga tinggi. Terutama ramuan roh berumur 1000 tahun. Itu luar biasa. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Lagi pula, 13 jenis ramuan roh berumur 1000 tahun benar-benar tak ternilai harganya. Lin Xuan melambaikan tangannya dan memesan 5 mangkuk ramuan roh berusia 1000 tahun. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya berseru. Dia seorang Taipan, Taipan sejati. Dia bahkan tidak mau menawar saat membeli sesuatu. Kita harus tahu bahwa orang-orang seperti mereka paling banyak hanya akan membeli ramuan roh berumur 100 tahun. Bahkan toko perkasa hanya akan membeli ramuan roh berumur 500 tahun. Orang-orang itu memesan 5 mangkuk ramuan roh berusia ribuan tahun. Bahkan toko-toko perkasa pun tidak akan berani mengeluarkan uang seperti itu. Namun, kekayaan di tangan Lin Xuan jauh melampaui imajinasi mereka. Membeli 5 mangkuk bukanlah masalah sama sekali. Segera, setiap orang mendapat mangkuk, dan mereka makan dengan nikmat. Begitu saja, rombongan makan sambil berjalan. Orang-orang di sekitar mereka takjub. Namun, mereka juga tahu bahwa orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Zhao Ziruo adalah putri dari keluarga Zhao, dan mereka mengenal pemuda itu. Belum lama ini, pemuda itu membunuh pembangkit tenaga listrik dari 4 keluarga besar dengan sebuah tamparan. Dia benar-benar anak ajaib yang tiada taranya. Tidak mengherankan jika orang seperti itu menjadi sangat kaya. Lin Xuan dan yang lainnya makan dan minum seperti orang gila. Namun, pada saat itu, langkah mereka terhenti. Sedikit keraguan muncul di mata mereka. 2267 Lin Xuan dan yang lainnya makan dan minum dengan gila-gilaan di sepanjang jalan. Namun, pada saat itu, langkah mereka terhenti. Sedikit keraguan muncul di mata mereka. Itu karena banyak orang berkumpul di depan mereka, dan sepertinya ada suara berisik yang datang dari mereka. Di antara mereka, sebuah suara tajam menembus kehampaan. Berengsek, beraninya kamu mengutupku. Aku akan merobek mulutmu. Apa yang telah terjadi? Mereka penasaran dan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Jadi, mereka berjalan mendekat. Segera, mereka menemukan ada pertengkaran di depan mereka. Salah satu pihak adalah seorang lelaki tua berjubah hijau yang memiliki sikap makhluk transcendent. Pihak lainnya adalah seorang wanita parubaya tegap yang berpakaian sangat mewah. Apalagi pakaian yang dikenakannya pun semakin mempesona. Hanya dengan melihat kalung dan cincinnya, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah harta karun yang luar biasa. Jelas sekali, dia adalah orang yang kaya dan berkuasa. Saat itu, wanita parubaya yang sekuat beruang itu meletakkan tangannya di pinggul. Matanya dipenuhi keganasan saat dia menatap lelaki tua transcendent di depannya. Kau mendekati kematian, dasar bodoh. Beraninya kamu mengatakan bahwa saya tidak dapat menemukan rekan budidaya. Apakah kamu buta? Aku secantik peri. Bagaimana mungkin saya tidak menemukan rekan kultivasi? Pembohong terkutuk, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bisa memprediksi seluruh dunia. Cepat kembalikan uangnya. Suara wanita itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli. Di sisi lain, lelaki tua transcendent itu memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia memegangkan fas yang menguning di tangannya. Ada beberapa kata yang tertulis di sana, Immortal guides the way. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Rahasia surgawi telah diungkapkan kepadamu. Bagaimana saya bisa meminta uangnya kembali? Tidak. Saya mempertaruhkan kesengsaraan surgawi untuk mengungkapkan rahasianya kepada Anda. Saya harus mengumpulkan sejumlah kompensasi. Orang tua, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita parubaya itu mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih di depannya seolah dia ingin meraih lelaki tua yang transcendent itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, dia ketinggalan. Tubuh lelaki tua itu menghilang seketika. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi lain. Namun, dia jelas sangat tidak senang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Baik, baiklah, menurutku aku kurang beruntung. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jadi, saya akan mengembalikan kompensasinya kepada Anda. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, jangan minta bantuan orang tua ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan kristal subdivine tingkat tertinggi. Huh. Pembohong sialan. Jangan biarkan aku melihatmu. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu pelajaran. Wanita parubaya itu mengambil kristal dewa di bawah standar kelas atas di tanah dan pergi dengan gusar. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani. Namun, setelah wanita parubaya itu pergi, mereka semua mulai tertawa. Apakah ada kebutuhan untuk menghitung? Dia jelas ekor harimau betina. Siapa yang berani berkultifasi ganda dengan orang seperti itu? Orang tua ini terlalu jujur. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Untungnya, kahliannya tidak buruk. Kalau tidak, dia pasti akan dihancurkan menjadi pasta daging. Orang tua ini bahkan mengaku sebagai makhluk abadi yang membimbing jalan. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia pembohong. Awalnya, Laozi baik-baik saja dengan hal itu, namun ketika mendengar kata pembohong, dia sangat marah hingga janggutnya menjadi lurus. Dia mendengus dingin. Apa yang kalian ketahui? Orang tua ini telah menjelajahi empat lautan, dan jejak abadinya tidak dapat dilacak. Tidak mudah bagi saya untuk mencapai Stellarsky City. Ini adalah kekayaan besar Anda, namun Anda tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Beraninya kamu mempertanyakan orang tua ini. Berengsek. He he. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala karena tidak percaya. Apalagi mereka semakin merasa bahwa lelaki tua ini adalah seorang pembohong tua. Oleh karena itu, banyak orang yang pergi. Ayo pergi juga, kata Zhao Ziruo. Dia tidak tertarik dengan hal semacam ini. Lin Xuan, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, lelaki tua bijak di depan mereka mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Zhao Ziruo, matanya berbinar. Itu karena dia tahu kalau dia berpakaian luar biasa. Sekilas dia tahu bahwa dia sangat kaya. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, semuanya, tolong dengarkan aku. Namun, tidak ada yang berhenti. Lin Xuan dan yang lainnya juga tidak berhenti. Sepertinya tidak ada yang mau memperhatikan pembohong tua ini. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, dia menjepit jarinya. Segera, lampu menyala dan dia muncul di depan Lin Xuan dan yang lainnya. Kamu berangkat dengan tergesa-gesa. Bisakah kamu mendengarkanku? Melihat adegan ini, Lin Xuan dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Orang tua ini cukup cepat. Namun, Zhao Ziruo jelas tidak mempercayainya. Dia berkata dengan dingin, kami tidak memerlukan ramalan apapun. Pergi saja. Murong King Cheng juga tidak mempercayainya. Lin Xuan mengangkat bahu, dan beberapa dari mereka bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, lelaki tua itu berkata, biar ku tebak. Coba saya lihat, ketika Anda berumur 9 tahun, terjadi sesuatu yang mengubah nasib Anda. Ketika Anda berumur 13 tahun, terjadi hal lain yang mengubah nasib Anda lagi. Anda telah mengubah nasib Anda dua kali, memungkinkan Anda untuk melambung dan mencapai apa yang Anda miliki saat ini. Berdengung. Mendengar itu, Zhao Ziruo menghentikan langkahnya. Dia menoleh, dan cahaya tajam muncul di matanya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuhnya. Suaranya juga menjadi tajam. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Dia sepertinya sangat terkejut. Tampaknya orang tua itu benar. Lin Xuan dan Murong King Cheng juga terkejut. Mungkinkah lelaki tua itu benar-benar tahu meramal nasib? Tentu saja. Orang tua inilah yang menghitungnya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Mendengar itu, mata Zhao Ziruo berkedip. Murong King Cheng juga terkejut. Melihat pemandangan itu, lelaki tua itu mengira mereka mempercayainya. Jadi dia maju selangkah dan berkata dengan suara rendah. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Saya dapat melihat kulit Anda luar biasa, tetapi gelabela Anda gelap. Tampaknya akan terjadi bencana berdarah dalam waktu dekat. Of. Mendengar itu, naga merah memuntahkan daging raja monster ke dalam mulutnya. Ia memamerkan giginya dan berkata, Pak tua, sepertinya aku pantas memukulmu. Kamu terlalu pandai menggertak. Beraninya kamu mengutuk Ben Huang. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Little White juga tidak senang. Selain itu, wajah Zhao Ziruo menjadi gelap. Mulut Lin Xuan dan Murong King Cheng bergerak-gerak. Mereka awalnya mengira lelaki tua itu adalah seorang ahli. Namun, mereka tidak menyangka dia akan mengungkapkan sifat aslinya. Dia jelas-jelas menggertak mereka. Orang tua, jangan bicara omong kosong. Zhao Ziruo berteriak dengan dingin. Naga merah mencibir padanya. Orang tua, kamu mencoba menipu Ben Huang atas uangnya. Anda sedang mendekati kematian. Apakah kamu tahu siapa gadis ini? Dia anggota keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah penguasa tempat ini. Beraninya kamu mengatakan bahwa dia akan menghadapi bencana berdarah. Apakah kamu tidak takut kalau sosok perkasa yang tak terhitung jumlahnya akan memburumu? Mendengar itu, lelaki tua itu menciutkan lehernya dan bergumam dalam hatinya. Sial, identitasnya sangat berharga. Apakah dia akan bermain besar kali ini? Namun, matanya berkedip dan pada akhirnya dia mengertakkan gigi. Betapapun berharganya identitas Anda, memang ada sesuatu yang akan mempengaruhi Anda dan bahkan keluarga Anda. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik. Huff, sungguh tidak masuk akal. Wajah Zhao Ziruo dingin. Orang tua ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. 2268. Orang tua itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia memandang mereka dengan hati-hati dan berkata, kalian semua melakukan ini karena alasan yang sama. Kemudian, tatapannya melewati beberapa orang. Ketika dia melihat Lin Suan, jantungnya berdetak kencang. Dia secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Anda. Dia menunjuk Lin Suan dengan kaget. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Apa yang ingin dikatakan orang tua itu? Orang tua itu berkata, ini semua karena kamu. Segalanya tidak berjalan baik akhir-akhir ini, nak. Anda sepertinya sedang diburu. Apalagi bahayanya belum teratasi. Izinkan saya memperkirakan bahwa Anda akan diburu oleh lebih banyak ahli lagi di masa depan. Lin Suan tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar itu, dia langsung mengerutkan kening. Itu karena orang tua itu benar. Ia memang sedang diburu oleh dinasti Taiyi, dan dinasti Taiyi masih mencarinya. Selain itu, ada juga suku perang. Bisa dikatakan masa depan akan sangat berbahaya. Namun, selain dia, hanya Murong King Cheng yang mengetahuinya. Selain itu, bahkan Zhao Ziruo pun tidak mengetahuinya. Bagaimana orang tua di depannya mengetahui hal itu? Mungkinkah dia benar-benar ahli? Lin Suan bingung. Di sampingnya, naga merah juga berseru kaget, tapi dia masih mendengus dingin. Ia membuang semua tulang di tangannya. Ia mengayunkan cakar naganya dan berkata, Orang tua, katakan padaku, siapa Benhuang itu? Jika kamu bisa memberitahuku, Benhuang akan mempercayaimu. Orang tua itu, Su Yixian, memandang ke arah naga merah. Tanda misterius tampak berkedip-kedip di matanya. Namun, dia segera terkejut dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bahkan, dia sampai berkeringat dingin. Melihat itu, naga merah bertanya, Pak tua, apa prediksimu? Su Yixian menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Berhenti berpura-pura. Beritahu saya. Jika tidak, Benhuang akan memanggangmu. Naga merah memperlihatkan giginya. Su Yixian berkata tanpa daya, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Sial, apa maksudmu? Dia sebenarnya berani mengutuk Benhuang. Naga merah sangat marah. Apa yang dia maksud dengan hal itu seharusnya tidak ada. Apakah keberadaanku sebuah kesalahan? Dia sangat marah dan ingin menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Lin Suan. Orang tua itu menyekak ringatnya dan berkata, meskipun keberadaanmu adalah sebuah kesalahan, keberadaanmu akan segera menjadi masuk akal. Bertingkah misterius. Naga merah mendengus dengan jijik. Lin Suan juga mengerutkan kening, karena dia merasa apa yang dia katakan masuk akal. Karena naga merah adalah seekor naga. Itu adalah binatang mitologi legendaris. Selain naga merah, dia belum pernah melihat naga asli kedua. Paling-paling, mereka adalah naga banjir dan tiranosaurus yang terkait dengan klan naga. Namun, tidak pernah ada naga ilahi yang sejati. Jika itu masalahnya, maka naga merah seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun, apa yang dia maksud dengan keberadaan masa depan menjadi masuk akal? Mungkinkah akan banyak naga yang muncul di masa depan? Lin Suan masih belum tahu. Namun, dia merasa lelaki tua itu tampaknya memiliki beberapa keterampilan, jadi dia berkata, Pak Tua, lihatlah. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah monyet putih kecil itu. Suyiksian memandangi monyet putih kecil itu, tetapi setelah sekian lama, reaksinya sama seperti sebelumnya. Dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Uji-Uji. Mendengar itu, putih kecil juga merasa sangat tidak puas dan bahkan membuang tulang di tangannya. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dilihat dari kelihatannya, monyet putih kecil itu sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia curiga karena putih kecil memang memiliki banyak kekuatan suci. Dia bisa membuat orang pusing, sangat cepat, dan bahkan memiliki mangkuk harta karun. Lebih penting lagi, dia sepertinya tidak perlu berkultivasi, dan kekuatannya akan meningkat seiring waktu. Itu sungguh mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa monyet putih kecil itu sangat misterius, tetapi Lin Suan masih belum tahu ras macam apa itu. Dia awalnya mengira lelaki tua itu akan dapat melihat sesuatu, tetapi lelaki tua itu menolak mengatakan apapun. Selanjutnya, Su Yixian memandang Murong King Cheng dan juga sangat terkejut. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya mengatakan satu kata, Phoenix. Murong King Cheng terkejut karena dia memang memiliki garis keturunan Phoenix, dan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia itu. Dia tidak menyangka lelaki tua itu bisa melihatnya. Mungkinkah orang tua itu benar-benar ahli? Pak tua, lalu bagaimana dengan saya? Lin Suan akhirnya bertanya. Ia merasa lelaki tua itu memang luar biasa. Mungkin dia bisa melihat sesuatu darinya. Su Yixian akhirnya memandang Lin Suan. Namun, kali ini, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Bagaimana mungkin? Su Yixian sangat ketakutan, dan tubuhnya mulai gemetar. Dia berkata dengan Ngeri, Tidak, saya tidak ingin melakukan ramalan lagi. Aku juga tidak menginginkan uang itu. Saya ingin hidup selama dua tahun lagi. Murong King Cheng, Zhao Ziruo, dan yang lainnya bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia muntah darah setelah meramal Lin Suan? Itu terlalu berlebihan. Aktingmu terlalu palsu, Pak tua. Naga merah mengerucutkan bibirnya. Lin Suan juga mengerutkan kening. Bajak laut harus mati. Dia bertanya, Tuan tua, apa yang Anda lihat? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Anak muda, aku mohon, lepaskan aku. Saya benar-benar ingin hidup selama dua tahun lagi. Su Yixian berbalik dan pergi. Namun, suaranya melayang. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar. Anda berada dalam bahaya akhir-akhir ini, jadi Anda harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan kabur dalam sekejap. Apa yang dilihat orang tua itu? Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya lelaki tua itu telah menebak identitas naga merah dan monyet putih kecil itu. Tapi kenapa dia muntah darah saat itu terjadi padaku? Abaikan dia, Siao Suan sih. Dia pembohong tua. Crimson Dragon mendengus dingin di sampingnya. Lin Suan juga menghela nafas. Baiklah, ayo pergi. Dia merasa bahwa lelaki tua itu mungkin memiliki beberapa keterampilan, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kalau begitu, mungkin benar kalau mereka berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lin Suan mengingatkan mereka, kita harus berhati-hati. Benar, kakak senior Ziruo, setelah hari ini, kami akan pergi dan tidak kembali ke keluarga Zhao. Jika ada yang berani menimbulkan masalah pada keluarga Zhao di masa depan, Anda harus memutuskan semua hubungan di antara kami. Katakan saja kamu tidak ada hubungannya denganku, mengerti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zhao Ziruo mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa lelaki tua itu hanya berbicara omong kosong, tetapi menilai dari reaksi Lin Suan, dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia merasa tidak bisa tinggal di keluarga Zhao lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Ziruo. Mereka akan mencapai ujung jalan, jadi jumlah orang di sekitarnya lebih sedikit. Namun, pada saat itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Niat membunuh yang mengerikan langsung muncul. Berdengung. Bayangan kabur seperti asap tiba-tiba muncul di samping Lin Suan. Lalu, sambaran petir langsung menembus ke arah Lin Suan. 2269. Murid Lin Suan mengerut, dan orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dentang. Pada saat kritis, Lin Suan mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan memblokir di depannya. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat serangan itu bertabrakan dengan pedang jurang naga kuno, mengeluarkan suara yang menggelegar. Kekuatan mengerikan mendorongnya mundur, tapi untungnya, pedang jurang naga kuno adalah pedang harta karun tingkat surga dan sangat keras, sehingga tidak patah. Namun, kekuatan yang kuat menyebabkan darah di tubuh Lin Suan bergejolak. Berengsek. Siapa itu? Mungkinkah orang-orang dari dinasti Taiyi ada di sini? Lin Suan mengerutkan kening. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut, dan Zhao Zirwo bahkan lebih terkejut lagi. Su Yixian berkata ada bahaya. Mungkinkah mereka akan memverifikasinya sekarang? Dia tidak berani membayangkan. Namun, dia dengan cepat melakukan pertahanan, dan sebuah dunia mengelilinginya. Murong Kinkeng juga mendengus, dan cahaya menakutkan keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, naga merah juga melihat sekeliling. Siapa itu? Keluar. Naga merah meraung, jangan biarkan Benhuang menangkapmu, atau aku akan memanggangmu. Suara mendesing. Pada saat itu, kilatan cahaya lain muncul di samping Lin Suan, dan jaraknya hanya dua meter darinya. Kali ini, Lin Suan akhirnya melihat pihak lain. Itu adalah pria berbaju hitam, dan tubuhnya terbungkus kabut hitam. Wajahnya juga kabur, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, pedang panjang hitam menusuk ke arahnya dengan aura pembunuh yang mengerikan. Semuanya terlalu mendadak. Bahkan Lin Suan tidak menduganya, apalagi Zhao Ziruo dan Murong King Cheng. Orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Seseorang benar-benar berani menyerang Lin Suan. Dia mendekati kematian. Orang harus tahu bahwa Lin Suan telah membunuh ratusan pembudidaya calenger Rilem sendirian. Kekuatannya yang menakutkan cukup membuat orang gemetar. Siapa yang berani menyerangnya? Namun, ada seseorang yang berani membunuh Lin Suan. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menelan dan memuntahkan sinar cahaya saat menebas kepala Lin Suan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Karena ini merupakan pukulan yang fatal. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sedetik yang lalu, semuanya baik-baik saja, dan detik berikutnya, niat membunuh yang begitu mengerikan akan terjadi. Anak nakal. Naga merah meraung dengan ganas dan menyerang dengan cakarnya, mencoba menghentikannya. Namun, kecepatan lawannya terlalu cepat. Kakak laki-laki Suan. Murong King Cheng juga berteriak ketakutan. Cahaya menakutkan muncul dari tubuhnya saat kemampuan ilahi dan Ogiok yang hebat dengan cepat diaktifkan. Seluruh langit bergetar. Namun, meskipun kemampuan ilahi ini sangat kuat, itu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Bas, gelombang. Murid Lin Suan menyusut saat dia merasakan niat membunuh yang dingin menusuk ke arahnya. Pedangnya belum sampai padanya, tapi aura pembunuh yang mengerikan telah menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Enyah. Lin Suan meraung ketika dia melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindar. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar meletus, dan cahaya pedang tak berujung muncul dari tubuhnya. Raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Garis-garis ki pedang berbentuk naga terbang keluar dari tubuh Lin Suan dan menebas ke depan. Ledakan. Kekosongan di depannya langsung meledak, dan tabrakan yang mengerikan terdengar. Gelombang udara berubah menjadi awan jamur yang melesat ke langit. Langit bergemuruh, dan segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil berguncang. Bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan kekosongan itu terbelah saat retakan menyebar ke segala arah. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mereka mundur dengan panik. Banyak orang yang langsung terlempar oleh gelombang udara ini. Tidak baik. Mundur dengan cepat. Naga merah mengayunkan ekornya dan merobek kehampaan sambil mundur dengan cepat. Zhao Ziruo dan Murong King Cheng juga dikelilingi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melayang mundur seperti peri. Cahaya pedang yang menakutkan di depan mereka memenuhi sembilan langit. Seluruh tempat berada dalam kekacauan, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Pemandangan ini tentu saja membuat khawatir seluruh kota Tianxing. Dalam sekejap, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti sinyal asap. Kemudian, banyak sekali sosok yang naik ke langit. Siapa yang bertarung? Raungan marah terdengar, tetapi ketika mereka melihat cahaya pedang yang menakutkan di depan mereka, mereka semua tercengang. Aura yang menakutkan. Mungkinkah ini pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Orang-orang ini sangat terkejut, dan mata mereka juga tertuju pada pemandangan di depan mereka. Akhirnya, pedangki di depan mereka perlahan menghilang, dan retakan di langit dengan cepat pulih. Melihat pemandangan ini, mata semua orang semakin terbelalak. Karena momen paling kritis telah tiba. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Lin Suan dibunuh? Khususnya, murong kinceng dan naga merah sangat gugup. Di depan mereka, sesosok tubuh muncul. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dingin. Dia berdiri di sana seperti dewa kematian. Saudara Suan, melihat sosok ini, murong kinceng langsung berseru. Benar, sosok yang muncul secara alami adalah Lin Suan. Bajak laut harus mati. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya sangat pucat. Pakaiannya tertusuk. Di depannya ada genangan darah. Itu sangat jernih, seperti batu giyok darah. Itu adalah darah seorang pembangkit tenaga listrik, jadi secara alami berbeda dari darah orang biasa. Sial, mungkinkah dia terluka? Wajah Crimson Dragon juga menjadi gelap, di mana anak itu terluka. Mereka tidak tahu, dan mereka sangat gugup. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya seperti pedang ilahi tiada taraf yang menembus segala arah. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan dingin, hati-hati, kinceng. Orang itu terluka, tapi dia belum mati. Apa, orang itu terluka? Mendengar itu, semua orang di kejauhan terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mampu menahan gerakan membunuh yang begitu mengerikan dan bahkan melukai lawannya. Kekuatan seperti itu menantang surga. Murong kinceng dan naga merah juga menghela nafas lega, tapi kemudian, mereka menjadi gugup. Lawan mereka masih di sana, dan dia telah menghilang. Ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Pasalnya, nyawa mereka bisa terancam kapan saja. Mereka tidak dapat sepenuhnya memblokir cahaya pedang yang menakutkan itu. Wajah Lin Suan bahkan lebih suram. Itu karena tadi terlalu berbahaya. Jika itu orang lain, bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, mereka mungkin akan terbunuh. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Di saat genting, dia melawan-lawan dan menghancurkan jurus membunuh lawannya. Apalagi dia melukai lawannya. Namun, angka itu sangat cepat dan tidak kalah dengan dirinya. Oleh karena itu, ia berhasil menghindari pukulan fatal di momen genting tersebut. Sial, siapa itu? Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik dari suku perang. Wajah Lin Suan muram. Ancaman yang diberikan pihak lain kepadanya tidak kalah dengan Raja Singa Emas. Faktanya, itu bahkan lebih intens. Meskipun Raja Singa Emas mendominasi, itu bukanlah serangan diam-diam. Dan serangan diam-diam orang ini tidak mungkin dicegah. Jika pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya tidak berhati-hati, mereka juga akan mati. Tidak, itu seharusnya bukan suku perang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ini jelas merupakan perilaku seorang pembunuh. Itu benar-benar berbeda dari kekerasan suku perang yang lahir untuk berperang. Hati-hati, mereka pembunuh. Lin Suan mengingatkan saat domain pedang naga bangkit dari tubuhnya. Ketika Murong King Cheng dan Zhao Ziruo melihat adegan ini, mereka juga dengan cepat menggunakan domain mereka sendiri. Berdengung. Tepat pada saat ini, sinar cahaya mengejutkan lainnya menyala. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Murong King Cheng seperti gumpalan asap. 2270 Niat membunuh yang mengerikan muncul lagi, dan orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik. Mereka sudah menjaga jarak aman di antara mereka, tapi sekarang, kulit kepala mereka masih mati rasa. Itu karena akibat dari niat membunuh tersebut membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka menyadari jika itu adalah mereka, mereka tidak akan bisa mengelak sama sekali. King Cheng, hati-hati. Lin Suan meraung. Dia tidak menyangka para pembunuh ini akan menyerang Murong King Cheng. Sungguh tercelah. Itu terlalu cepat, dan dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Itu karena bahkan setelah dia berseru, cahaya pedang masih menyelimuti Murong King Cheng. Bunga terbang. Pada saat kritis, platform strategiok muncul di bawah kaki Murong King Cheng. Ia berputar cepat, dan kelopak bunga menari-nari di udara. Itu sangat indah. Kelopak bunga itu mengandung kekuatan tak berujung dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dentang. 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 Benar saja, di saat berikutnya, cahaya pedang bertabrakan dengan kelopak bunga yang melamun, dan suara logam bertabrakan bisa terdengar. Niat membunuh yang tiada taranya seperti bima sakti yang luas, dan niat membunuh itu melonjak ke langit. Namun, Murong King Cheng bahkan lebih luar biasa. Kemampuan ilahi bunga terbang yang dia gunakan bahkan lebih mengerikan. Itu adalah kemampuan ilahi dari Kitab Suci Kaisar Barat. Kitab Suci Kaisar Barat. Kitab Suci di Tanah Suci dan Ogiok adalah teknik budidaya yang diciptakan oleh Kaisar Agung, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, bahkan lebih mengejutkan lagi. Aura pembunuh yang mengejutkan itu tidak mampu menembus kelopak bunga yang memenuhi langit. Kekosongan di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, pihak Murong King Cheng sama sekali tidak terluka. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Melihat pemandangan ini, Murong King Cheng menghela nafas lega. Kemudian, mata indahnya bersinar dengan cahaya yang meledak-ledak. Tebasan bunga terbang. Karena pertahanannya sudah siap, sudah waktunya dia melakukan serangan balik. Dengan lambayan tangannya, kelopak bunga yang memenuhi langit membentuk cahaya tajam yang menebas dari langit. Cahaya tak berujung berkedip-kedip, dan kekosongan di depannya meledak, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Namun, siluet buram itu sangat cepat dan benar-benar mengelak terlebih dahulu. Namun krisis belum berakhir. Karena ketika Murong King Cheng diserang, Lin Xuan juga diserang lagi. Apalagi serangannya bahkan lebih tajam dan menakutkan. Ketika Lin Xuan melihat bahwa Murong King Cheng dibunuh, dia sangat marah. Dia meraung panjang, ingin menyelamatkannya. Namun, di saat berikutnya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia melepaskan demi dewa dan semi-iblis secara ekstrim dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, domain pedang naga dengan cepat memangkas aliran pedang ki. Weng! Peng! Cahaya pedang yang mengejutkan ini melewati tubuhnya. Tapi untungnya, pedang ki yang dibentuk oleh domain pedang naga langsung menghempaskan cahaya pedang yang menakutkan ini. Kali ini, sosok itu menghilang dengan sangat cepat. Ketika serangannya gagal, ia langsung menghilang ke dalam kehampaan, berubah menjadi untayan asap hijau, menghilang tanpa jejak. Berengsek! Wajah Lin Xuan menjadi gelap ketika dia melihat ini. Pihak lain sebenarnya berani menyerang. Hal ini membuatnya marah sekaligus ketakutan. Bukan hanya satu pembunuh, tapi setidaknya dua. Naga merah dan yang lainnya juga bereaksi dan langsung meraung. Mereka semua menggunakan kemampuan hebat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sial! Siapa orang ini? Wajah Zhao Ziruo sangat jelek karena metode ini benar-benar melampaui imajinasinya. Untungnya, si pembunuh tidak menyerangnya sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memblokirnya. Naga merah mengeluarkan raungan panjang dan mengayunkan cakar naganya. Segera, formasi besar terbang dan menyelimuti kota Tian Xing sepenuhnya. Di langit, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Tidak ada yang bisa pergi tanpa suara. Selama para pembunuh itu ingin melarikan diri, mereka akan segera ditemukan. Namun, para pembunuh itu sepertinya tidak melarikan diri sama sekali. Namun, mereka juga tidak muncul. Seolah-olah mereka telah menghilang. Kemampuan penyembunyian yang mengerikan. Ekspresi wajah Murong King Cheng juga serius. Dia tidak bisa mendeteksi pihak lain sama sekali. Siapa orang ini? Di kejauhan, seniman bela diri kota Tian Xing bahkan lebih ketakutan. Mereka mundur dengan gila-gilaan, tidak berani mendekat sama sekali. Lelucon yang luar biasa. Dua serangan sebelumnya terlalu mengejutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di kota pun merasa kulit kepala mereka mati rasa ledakan. Namun, ada beberapa sosok di langit, dan ekspresi mereka juga serius. Salah satunya adalah seorang pria bermartabat dengan baju perang yang berdiri di kehampaan. Dia adalah penguasa kota-kota Tian Xing. Saat ini, ekspresinya sangat suram. Yang lainnya berasal dari keluarga Zhao. Dia adalah seorang lelaki tua dengan pakaian katun. Matanya seperti lampu ilahi, menerangi segala arah. Dia adalah tuan-tua Zhao, yang pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Ekspresinya juga sangat serius. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi jejak para pembunuh itu. Bukan hanya mereka berdua. Pada saat ini, semua seniman bela diri di kota Tian Xing menggunakan teknik rahasia mereka sendiri, mencoba menemukan jejak pihak lain. Itu karena mereka takut orang-orang itu akan memihak mereka. Namun, tak lama kemudian, terdengar seruan terkejut. Sial, bagaimana mungkin? Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku bahkan tidak bisa mendeteksi jejak aura mereka. Mungkinkah mereka menghilang? Atau apakah mereka sudah pergi? Mereka tidak berani membayangkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pun memiliki ekspresi buruk. Zhao Ziruo mendengus dingin. Sial, aku tidak bisa menemukannya. Siapa mereka? Ekspresi Lin Suan dingin. Kekuatan jiwanya dengan cepat melonjak dan menyelimuti seluruh kota Tianxing. Namun, dia juga tidak dapat menemukannya. Ini membuat ekspresinya menjadi sangat serius. Namun, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Tiba-tiba, tanda emas muncul dari matanya. Pada saat yang sama, alam pedang naga menyelimuti dirinya sepenuhnya, membentuk lapisan cahaya. Orang luar sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Mata Lin Suan berubah menjadi emas. Dia telah mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Dia menyadari bahwa pihak lain terlalu menakutkan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini. Tanda emas muncul di matanya. Setelah mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, seluruh dunia menjadi berbeda. Seperti yang diharapkan, Lin Suan melihat dua sosok ilusi berkedip cepat di dekat mereka. Kecepatan itu sungguh mengejutkan. Di antara mereka, sesosok tubuh diam-diam muncul di belakang naga merah. Pedang pembunuh di tangannya hendak ditusuk. Huff! Beraninya kamu menyerang. Lin Suan sangat marah. Dia sekarang menggunakan badan rahasia surgawi dan masih bisa melihat pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri lagi. Dia mengeluarkan pedang kunonya. Cahaya pedang yang tajam menebas dari langit. Ledakan. Pedang ini menebas ke arah naga merah. Naga merah terkejut. Diperkirakan Lin Suan akan menyerangnya. Namun, ia segera mengerti. Ia mengayunkan ekor naganya dan langsung meninggalkan tempat itu. Ledakan. Cahaya pedang menebas. Langit terbelah menjadi dua. Sesosok dikirim terbang sambil muntah darah. Sosok ini dikelilingi kabut hitam. Dia tampak seperti dewa kematian dari neraka. Namun, dalam cahaya pedang, kabut ditubuhnya dengan cepat padam seperti nyala api. Tubuh aslinya terungkap. Itu adalah seorang pria berkulit hitam. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dan topeng hantu di wajahnya. Oleh karena itu, meski tanpa kabut hitam, tidak ada yang tahu siapa dia. Sial, bagaimana mungkin? Pria bertopeng misterius itu juga sangat ketakutan. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menyakitinya. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.